Ya, it, 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 waduh, 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 astaga Tuhan Halo guys, jumpa lagi dengan saya yang pastinya di channel Rikmanong Jadi di video kali ini kita akan unboxing sebuah paketan Yaitu adalah sesuai dengan thumbnailnya, teman-teman udah tau lah ya kan Thumbnailnya itu bagai gitu ya kan Nah disini udah lama aku pesan ya Mousepad gamingnya itu udah lama aku pesan ya Kalau gak salah itu hampir seminggu Dan baru hari ini dia tiba guys Aku tuh gak sabar Aku tuh selalu ngecek-ngecek kapan ya Udah dimana ya, udah gini, gini gitu, gimana gitu Dan akhirnya nyampe juga Barusan tadi nyampe nya guys Aku beli itu seharga Rp100.000 Rp100.000 bukan bodoh Aku beli itu seharga Rp106.000 Dengan ukuran Rp80.000 x Rp30.000 Itu yang ada ukuran mereka guys Selebih tuh gak ada ya, mereka tuh menjadikan ukuran yang segitu doang Dan itu PO, dipesan dulu guys ya Gak langsung ada stock ready gitu ya Jadi aku nunggu pesan yang anime Ya, anime Demon Slayer Genitsu ya, gak tau kenapa aku tiba-tiba kayak Langsung jatuh cinta kepada anime tersebut ya Padahal sebelum-sebelumnya itu aku tuh udah nyari-nyari mousepad ya Nyari-nyari mousepad yang estetik Terus aku nyari mousepad yang anime Kayak si, apa itu One Piece Kayak Apalagi itu Kayak yang lain-lain lah Dan tiba-tiba aku langsung jatuh cinta kepada anime yang satu ini Dan dia simple ya Simple Dan aku langsung tertarik Karena simple Warnanya gak terlalu banyak Gak menonjol Gak co Apa Gak norak gitu ya Cuman kalem menurut aku ya Makanya aku langsung pesan Dan akhirnya datang juga Dan disini kita akan Unboxing Bagaimana penampilannya Tekstur dari mousepadnya Ya Apakah sesuai Dengan yang kita lihat Di deskripsi penjualannya Atau tidak Hmm Penasaran kan Jadi sebelum kita ke unboxingnya Jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like dulu Karena like subscribe itu gratis Oke langsung aja kita ke videonya Oke guys Jadi ini dia paketannya ya Packagingnya itu paket bumble warp ya Tapi disini itu sayangnya Tidak pakai kardus ya Atau kayak Dia itu kayak pakai kotak Dari Apanya ya Mousepadnya gitu ya kan Jadi disini dia itu Cuman packaging Bumble warp gitu Dan ada Ya seperti biasa lah Ya Reasi Pembeli Diwajibkan disini Video unboxing Ketika mau unboxing Jadi biar kita itu bisa claim ya Kalau ada yang Cacat atau tidak Sesuai dengan Yang kita harapkan gitu ya Makanya dikasih ini ya Peringatan gitu Nah jadi Yang aku sayang itu Dia tuh tidak pakai Kotak guys ya Aturannya kan Dia tuh dibikin kotaknya Ya kan Jadi kotaknya itu ada gambar Anime nya tersendiri ya kan Jadi biar lebih Tampil elegan dan Wow gitu ya kan Tapi gak apa-apa lah yaudah Yang penting barangnya nyampe Dengan selamat Dan Kita akan unboxing ya Kita akan unboxing Si mousepad gamingnya itu Aku udah lama menunggunya ini ya guys Ya gak Boleh datang ya Aku penasaran Bagaimana Penampilannya Tapi hati-hati ya It 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 Waduh 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 Astaga Tuhan Astaga Tuhan Terlalu tajam sekali Pisahku guys Sampai kesini dia nih Aaaaa Bujangnya Kenapa aku gak dari atas sini tadi Disini aku motongnya ya kan Bisa-bisanya Jadi kena dia guys Unboxing apa Halah aku Ih udah rusak guys Aaaaa Baiklah semuanya Here Udahlah Ampest lah situ Aduh Kenapa lah kayak gini Kayak gini Kayak gini Kenapa gak dari sini Ini udah rusak deh guys Aduh Dia gak bagus lagi guys Tapi kalau misalnya Yang belakangnya kena Gak masalah ya kan Karena dia itu Ya tertutupi sih Tapi gak tau lah Kok bisa ya Ih Depannya cuy Ini udah hancur Memang tajam kali Pisaunya dong Pisah pembuh Pemas mi Apa ini Ini tampilan guys ya Dia cuma dikasih Kayak gini doang ya Pasti gitu Tapi sayang sekali ya Eh udah pesannya Laman Munggunya lama Datang pula kayak gini Ah bu kima lah Sial kali ya bu Kayak gini Dan apa sekali Ini semuanya Kena cu Iya Tuhan Unboxing tak Bagian depan pula Bagian depan pula Lagi nih Astri Ini dari galatik ya Ada Labelnya gitu Galatik Padahal bagus Padahal bagus guys Padahal bagus guys Ini sayang sekali Ini sayang sekali Memang Ih Sudah rusak ini Sudah lama Ah Tuhan Kenapa tadi Ah Unboxing Bu Jangan Kayak gini Dah Sudah rusak guys Alatuh Ini kalau dikasih lem Bisa gak ini ya Dikasih lem Apa ya Lem Apa gitu Biar jangan Bulu-bulunya ini Terkelupas gitu ya Biar jangan Serak dia Lem apa ya Cocoknya ya Lem Kalau lem setan Jangan Lem setan Dia itu keras Lem alteko ya Kalau lem Oh Lem apa ya Cocoknya ini Lem kertas gak ya Kayaknya gak cocok lah Lem kertas Soalnya Oh dibakar aja Palingan Kita bakar Coba nanti kita bakar ya Tapi sayang kali guys Memang Apes sekali aku ya Hari ini Ya Tapi dari sini Teksturnya bagus ya guys Dari segi warnanya itu Aku suka dari segi warnanya Dia itu hitam Ada biru-biru Dan anime nya itu Warna kuning gitu ya Tapi Anime nya kurang Warnanya kurang Ngejreng gitu ya Mungkin Ya menurut aku sih Udah pas lah ya Dengan harga segitu ya Dan ini dia Oh agak licin juga sih ya Ini Ada kayak Kasar-kasar gitu ya Kayak kesat-kesat Kayak gimana Benang ya Baju yang Gimana aku bilang ya Nah dia Agak kasar gitu ya Gak licin sih Sebenarnya ini Dia gak Sensitive ya Di belakangnya Seperti ini guys ya Ada tekstur ya Ini untuk Anti-sleepnya gitu Ada Logo galatik Galatik Itu aja sih Ini ukurannya 80 Udah Kesini itu 30 cm ya guys ya Tapi udah cukup lain ya Aku gak tau mau bilang Apa lagi ya guys ya Teman-teman udah lihat Dari tadi tuh ya Aku unboxing nya itu Kenapa seperti itu Kir Ya Gara-gara ini 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 baru aku beli ya Cutter ini udah lama sih Cuman gak aku pake Jadi aku pikir Aku tadi mau ngambil gunting Udah Mau ngambil gunting Untuk unboxing nya ini ya Tapi gak tau Aku gak akan ada Picot cutter gitu Baru pula Biar tampilan Atau videonya Itu enak dilihat Kalau pake cutter Srek gitu ya kan Dan akhirnya Srek-srek Jadinya Udah Gara-gara ini Ini tajam memang Tapi Kenapa aku tuh Langsung main kayak gitu Kenapa gak dari atas Ya kan Padahal gampang kali Tadi tuh unboxing nya Tapi karena pisau Pisau Gara-gara pisau Kater tadi Ini Ini Jadi kayak gini dia Tapi aku nanti Coba akan bakar ya Ini kan karena benang Kalau dikasih lem sih Sepertinya Gak Gak tau juga sih ya Gak gimana Tapi kalau misalnya Kalau benang ya kan Kalau dibakar itu Jadi kayak Lebih bagus dibakar sih Daripada dikasih lem ya Karena Yang lebih parahnya Disini guys ya Untuk jahitannya itu Dia jadi melepas Dia jadi berbulu-bulu gitu Takutnya nanti dia Kalau gak cepat di Apa Di antisipasi gitu Takutnya nanti dia menyebar-nyebar Jadi ujung-ujungnya rusak Kalau untuk di atas ini Ini gak terlalu ya Ini gak terlalu ya guys ya Mungkin aku itu pas Unboxingnya itu ya Tekanan Untuk Mengapa pisau nya tadi Itu disini guys Paling kuat gitu Anjir Ya Jadi disini yang parah sih Tapi Ya mau gimana lagi ya kan Udah lama nunggunya Udah harganya segitu Masa aku pesan lagi ya kan Buang-buang uang Aku jadinya kayak gini ya kan Gini aja aku mikir Untuk biliknya cu Ya Tapi ini gak dapat nih Kayak gini guys Apes kali ya Aku yang ngambil ini Apes ya Gak mungkin aku claim ya kan Nah ini koyak gini Padahal tadi aku bikin Unboxingnya Kayak gitu ya kan Itu udah kesalahan aku ya kan Bukan kesalahan dari sana gitu Sama gak guys ya Jadi Untuk wallpaper Monitor aku udah aku buat juga ya Nanti aku akan Tambahin lagi anime Figurannya Ya Aku lagi mikir-mikir sih Dan satu lagi nanti Samurai Figur Dari ini guys Tapi aku harus Ngumpulin Dana dulu ya Gak bisa langsung ya Dan aku Nanti aku akan Spill ya Spill nanti kalau udah Jadi setupnya ya Karena kan aku udah ada meja Ini udah ada Ya kan Tinggal Atur posisi Setup Komputer aku nanti Dimana tempatnya gitu Masih mikir-mikir ya Nanti akan pelan-pelan Tapi Ini aku itu Keser Ini guys Aduh Kenapa bisa kayak gini Tapi bahannya ini Tebal Eh tebal ya Ini berapa mili sih tebal ya Ini kayaknya Ketebalannya 2 mili ya 2 mili atau berapa mili Ini tebal ya Nggak tahu ya Entah berapa mili tebalnya Tapi gak apalah ya Oke lah It's oke ya Kita akan pakai Merempuan ini berguna Sampai selama-lamanya Tangan sampai selama-lamanya Tangan sampai rusak ya Paling aneh gitu ya Oke guys Sekian dan terima kasih Kita akan lanjut Atau kita akan bikin Video Apa selanjutnya Jangan lupa untuk komen ya Jadi aku ucapkan terima kasih banyak Dan sampai jumpa di next video Bye Bye